Di Muqtamar kemarin itu dihadiri oleh 503 DPJ dan seluruh, dan 38 DPW. Artinya tidak mungkin keputusan jamaah yang begitu kokoh dibatalkan oleh individu-individu. Sehingga upaya beberapa orang karena ketidakpuasannya secara pribadi kepada Cak Imin itu menginisiatifkan Muqtamar itu adalah inisiatif yang ilihal, yang menantang atau yang melawan aspirasi jamaah. Bahkan jamaahnya tidak tanggung-tanggung lagi ya. Ada Wapres, ada pendiri PKB, ada Kiai Khos, dan seterusnya. Secara fikih Muqtamar, apa yang terjadi dan apa yang dilakukan PKB di Bali kemarin sudah final. Semua syarat rukunya terpenuhi. Sehingga inisiatif atau isu Muqtamar tandingan itu adalah inisiatif-inisiatif yang selemah sarang laba-laba. Kalau bahasa hukumnya tadi itu tidak punya pijakan hukum sama sekali. Pak Dokter, bagaimana Anda melihat fenomena ini? Muqtamar di Bali, PKB sudah digelar dan menunjuk atau memilih Gus Imin, kemudian ke Ma'ruf Amin sebagai Dewan Suruh. Kemudian juga ada sinyalemen yang mengatakan bahwa ada akan ada Muqtamar tandingan. Menurut Anda bagaimana Pak Dokter? Silakan. Oke, terima kasih Pak Yusuf dan Pak Anwar, Prof. Aisyikam ketemu lagi di sini. Oke, saya ingin mulai dari Muqtamar tandingan dulu Pak Yusuf ya. Silakan, ya baik. Saya lihat Muqtamar tandingan ini sebagai sebuah rekayasa yang mengadang-ada. Bahasanya Cak Imin tadi untuk mencari jabatan komisaris lah. Mudah-mudahan tahun ini tidak ada kata Cak Imin tadi. Yang kedua, sebagai fantasi ketidakpuasan beberapa kelompok. Fantasi ketidakpuasan beberapa individu yang kemudian membentuk kelompok dan memanfaatkan momen, momen hubungan yang sedang memanas antara PBNO dan PKB hari ini. Nah, dari sini Pak Yusuf, kalau Muqtamar dikaitkan dengan kepentingan PKB maka tidak ada korelasinya antara kepentingan strategisi PKB hari ini dan hari esok dengan Muqtamar tandingan ini. Justru saya melihat Muqtamar tandingan ini lebih untuk memfasilitasi ego atau sahwat politik pribadi-pribadi. Itu. Itulah kenapa Cak Imin kemarin langsung memberikan respon bahwa Muqtamar itu liar dan Kang Huda langsung menyebutnya sebagai sebuah inisiatif yang ilegal. Karena tidak ada kaitannya dengan kepentingan PKB. Di samping itu semua kepengurusan dan proses di Muqtamar itu kan sudah final. Nah, kalau kita lihat dinamika Muqtamar kemarin di Bali dari mulai awal sampai akhir kita melihat kebulatan suara Muqtamirin terhadap Cak Imin. Hal itu menurut saya ini ya, saya melihat di lapangan langsung para peserta Muqtamar itu memiliki relabilitas yang tinggi atau keyakinan terhadap kehandalan yang cukup besar terhadap kemimpinan Cak Imin. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan Cak Imin dalam menaikkan kinerja PKB secara politik ya. Suaranya tambah, perolehan kursinya tambah. Jadi relabilitas itu cukup meyakinkan. Sehingga Muqtamirin secara bulat memberikan suaranya kepada Cak Imin. Yang kedua, kenapa suara Muqtamirin itu bulat kepada Cak Imin dan itu tidak membuka lagi peluang untuk Muqtamar tandingan adalah adanya komunikasi yang harmonis selama ini antara Cak Imin dengan DPW dan DPC seluruh Indonesia. Ini kan bisa dibuktikan dengan kunjungan Cak Imin di mana-mana yang mendapatkan sambutan yang hangat. Dan yang terakhir, menurut saya ini sangat penting Pak Yusuf. Kenapa suara bulat Muqtamirin itu kepada Cak Imin adalah Cak Imin memiliki apa yang disebut dengan resource, sumber daya masa depan yang diyakini dapat membawa PKB untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah. Ini bisa dilihat dari yang paling dasar ya, kesehatan jasmani dan rohani, kekuatan network, kualitas kepemimpinan di mana PKB di bawah Cak Imin jauh lebih kerminic. Dan yang terakhir adalah kepercayaan terhadap kemampuan Cak Imin untuk memudukan visi dan ideologi PKB. Ya, sebagaimana kemarin disampaikan di Muqtamar. Dari tiga hal inilah yang menurut saya membulatkan suara Muqtamirin kepada Cak Imin. Sehingga peluang untuk Muqtamar tandingan itu sebetulnya lebih tepat disebut sebagai rekayasa yang mengada-ngada. Atau fantasi ketidakpuasan kelompok lah. Baik, ini menarik fantasi ketidakpuasan kelompok. Menurut Anda ini ketika, tadi katakan kalau pakar hukum mengatakan bahwa kalau terjadi Muqtamar tandingan itu adalah melakukan pembangkangan terhadap negara. Karena disitu ada simbol wapres, kemudian menkopul hukam. Nah ini menurut Anda ini seperti apa, Dr. Ruben? Oh iya, secara politik dan secara adab ke-NO-an sangat bisa disebut sebagai pembangkangan pak Yusuf ya. Meskipun secara hukum tadi pak Anwar menyebutnya ini hal yang bisa diperlibatkan. Karena apa yang sudah diputuskan di Muqtamar itu kan seluruh prosesnya telah memenuhi standar kualifikasi. Yang kedua, di Muqtamar kemarin itu dihadiri oleh 503 DPW, DPJ dan seluruh, dan 38 DPW. Artinya tidak mungkin keputusan jamaah yang begitu kokoh dibatalkan oleh individu-individu. Sehingga upaya beberapa orang karena ketidakpuasannya secara pribadi tidak kepada Caimin itu, menginisiatifkan Muqtamar itu adalah inisiatif yang ilihal, yang menantang atau yang melawan aspirasi jamaah. Bahkan jamaahnya tidak tanggung-tanggung lagi ya. Ada Wapres, ada pendiri BKB, ada Kiai Hos, dan seterusnya. Saya kira itu. Baik, tanggapan Anda terhadap terpilihnya duet maut. Kalau bahasa saya ini, bahasa saya dengan Profikam ini pernah membahas itu. Duet maut itu antara Gus Imin dengan Pak Kemarut. Ini bagaimana? Ini menurut Anda. Apakah ini akan memberikan sebuah legitimasi politik, legitimasi kultural, atau seperti apa Pak Doktor? Oh, selain legitimasi politik dan kultural, saya melihat PKB ke depan ini kan ingin menyasar kelopok-kelopok kaum muda. Dan ini, dua tokoh ini menjadi modal yang sangat penting gitu ya. Selain itu, dengan track record kepemimpinan Caimin yang oleh para ahli disebut, memiliki grid ya. Grid itu ketangguhan seseorang untuk tetap fokus pada tujuan-tujuan besar sambil dia juga bisa mengatasi kekacauan. Itu sangat penting menghadapi berbagai gejolak politik. Jadi, terpilihnya dua tokoh ini menurut saya sangat ideal bagi PKB. Sehingga 100 kursi yang dicanangkan PKB tahun 2029 ini rasanya bukan lagi sebuah tujuan yang mengawang-awang, tetapi juga sebuah sasaran yang aktual menurut saya. Saya tadi menggarisbawahi bahwa secara fikih muktamar, apa yang terjadi dan apa yang dilakukan PKB di Bali kemarin sudah final. Semua syarat rukunya terpenuhi. Sehingga inisiatif atau isu muktamar tandingan itu adalah inisiatif-inisiatif yang selemah sarang laba-laba. Kalau bahasa hukumnya tadi itu tidak punya pijakan hukum sama sekali. Nah, tetapi gini terkait dengan posisi Dewan Suro, selain tadi ingin menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Profesor Ikam, saya melihat ke depan rekonsilisasi dan kerjasama-kerjasama sinergi minimal hubungan yang lebih harmonis antara PBNU dan PKB itu sangat bisa diaktualisasikan dengan keberadaan Kiai Ma'ruf. Karena senioritas beliau, Kiai Ma'ruf itu Kiai yang diseniorkan baik di PBNU dan di PKB. Selain itu juga jabatan beliau. Posisi politik beliau lah hari ini sebagai wapres dan juga track record lain. Saya melihat keberadaan Kiai Ma'ruf di situ sebagai langkah yang jitu dari Jaimin untuk membuka jalan masa depan PKB yang lebih smooth dalam menghadapi gangguan-gangguan politik terutama. Sebetulnya gangguan ini kan kecil, apalagi secara hukum tertutup. Tetapi kadang-kadang mengganggu. Nah, di sisi lain kalau ditanggapi sebagai guyonan politik ya asik-asik saja. Seperti yang disampaikan Profesor Ikam ya. Masa organisasi diem semua kan nggak enak. Harus ada guyonan untuk berhubungan. Tetapi saya setuju juga Pak Yusuf, ketika guyonan ini ditangkap oleh orang luar sebagai peluang untuk mengintervensi kan berbahaya juga. Baik PKB atau PBNU itu menghadapi bahaya yang besar ketika guyonannya ini ditanggapi oleh orang luar sebab terutama yang memiliki sahwat politik besar untuk mengkooptasi kekuatan NU atau PKB dan bertemu dengan orang dalam yang memiliki amarah-amarah politik yang saya sebut sebagai fantasi ketidakpuasan tadi. Sehingga bertemulah antara sahwat sama amarah tadi. Nah, kita perlu mengingatkan kepada teman-teman. Bisa saja Anda membuat guyonan tetapi jangan sampai guyonan itu kebablasan sehingga orang luar masuk dan membahayakan NU atau PKB.